Pasukan Rusia melancarkan serangan udara besar-besaran terhadap Ukraina pada 26 Mei dini hari. Serangan menyebabkan ledakan di beberapa wilayah. Angkatan Udara Ukraina mengumumkan peringatan udara di seluruh negeri, termasuk wilayah barat jauh, pada dini hari dengan alasan ancaman rudal Rusia, drone, pembomtu 95MS, dan rudal balistik Kimsal. Ledakan terdengar di Oblast memelnitsi sekitar pukul 3.30 waktu setempat, menurut koresponden dari outlet berita Suspilne. Tak lama kemudian, ledakan dilaporkan terjadi di wilayah Sitomir dan Kiev. Penduduk Starokostiantiv di Oblast memelnitsi juga melaporkan pemadaman listrik, menurut Suspilne. Polandia mengumumkan bahwa mereka telah mengerahkan jet militer untuk menjamin keamanan wilayah udara Polandia di tengah serangan Rusia terhadap Ukraina. Angkatan Udara Ukraina melaporkan pada pagi hari tanggal 26 Mei bahwa sepanjang malam, unit pertahanan udara Ukraina mencegat 31 drone Syahed dan 12 rudal jelajah KH-101, KH-555 di Mikolaiv, Odessa, Dipropetrovsk, Poltava, Zaporizhia, Memelnitsi, Kirovohrat, wilayah Vinitsia, dan Cernihiv. Serangan udara besar-besaran Rusia terjadi setelah pemboman mematikan di sebuah pusat perbelanjaan yang sibuk di Kharkiv pada siang hari tanggal 25 Mei. Serangan itu menewaskan sedikitnya 12 orang dan melukai 43 orang. Beberapa jam kemudian, serangan kedua Rusia melukai 25 orang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!